Pemirsa Tim Sargambungan diterbangkan melakukan pencarian dan evakuasi satu orang korban helikopter yang jatuh di sekitar distrik Cila, Kabupaten Mimika. Pada buku 8 pagi, Tim Sargambungan yang terdiri dari personil SAR TNI serta personil BRIMOP Tim Mika berbantukan dalam operasi pencarian satu orang korban helikopter yang jatuh di sekitar distrik Cila, Tim Mika, Papua. Satu korban yang dilaporkan hilang tersebut merupakan anak berumur 4 tahun. Operasi sehari-hari kedua dilakukan dengan menggunakan dua helikopter TNI. Wakil Bupati Mimika Johanis Retop membenarkan helikopter yang jatuh mengangkut 11 orang penumpang. 10 orang penumpang korban jatuhnya helikopter berhasil dievakuasi sedangkan satu orang korban anak berumur 4 tahun dilaporkan hilang. Melaksanakan pelayanan kesehatan rencananya itu sampai di tingkat-tingkat yang tidak bisa tergangkau, yang ada puskesmas, yang tidak ada puskesmas, dan lain-lain. Ini sebenarnya tujuan awal. Yang kedua, tujuan awal yang kedua adalah melakukan pasien rujukan. Jadi ini PSC 119 ini yang dilaksanakan dari pedalaman untuk datang ke RSUD apabila ada rujukan. Nah, dengan dasar itu, maka pemerintah berpikir bagaimana caranya kita membuat satu sarana transportasi untuk melaksanakan pelayanan tadi. Helikopter yang jatuh di distrik Jilatimika digunakan sebagai puskesmas keliling udara untuk menjangkau wilayah terpecil di daerah Kabupaten Mimika. Wakil Bupati Mimika menjelaskan helikopter tersebut disewa PMD Mimika untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di wilayah yang sulit terjangkau, wilayah-wilayah yang tidak ada puskesmas, dan lainnya. Sementara itu, helikopter ini disewa juga untuk menjemput pasien rujukan dari daerah pedalaman ke RSUD Mimika. Dan pada intinya, helikopter ini digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Dari Papua Tim Mikan, Nathan Making, Ayus melaporkan.